Shalom, selamat jumpa kembali dalam kasih Kristus. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan. Supaya Anda semakin hari semakin yakin dan percaya Yesus adalah Tuhan. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab tentang Yesus. Oleh karena itu, karena belakangan ini begitu banyak orang bertengkar, berdebat tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, supaya Anda tidak goyah, saya akan jelaskan lebih detail lagi supaya Anda mengerti bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa supaya kita mendapat hikmat dari Tuhan untuk kita mendengar dan mengerti akan kebenaran. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk hari ini di mana Tuhan izinkan kami kembali untuk belajar mengerti tentang doktrin ketertumgalan Allah, Yesus Kristus namamu. Oleh karena itu, ketika kami mengerti, maka kami beriman dan percaya dan iman percaya kami tidak akan goyah oleh pengajaran apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan berbicara kepada kami dan hamba siap untuk menyampaikan kebenaran ini. Dan hamba berjanji, hamba tidak akan pernah mencuri kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Hanya untuk Tuhan, hanya untuk Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan hamba bersyukur. Yang siap diberkati Tuhan katakan, amin. Shalom Bagaimanakah caranya kita bisa mengenal Tuhan yang benar? Pada zaman dahulu kala, berulang kali dan dalam berbagai cara, Tuhan berbicara kepada namun yang kita dengan perantaran para nabi. Namun pada zaman akhir ini, dia telah berbicara kepada kita melalui perantaran anaknya. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dalam firmannya yang penuh kekuasaan. Dia sudah menyucikan manusia dan saat ini duduk dan bertatah dalam kerajaan sorga. Tentu dia itu Yesus namanya. Dalam Ibrani 1 ayat 3. Dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan saudara. Di sini katakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada namun yang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, dia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya. Yang telah dia tetapkan sebagai anak yang berhak mengerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firmannya yang penuh kekuasaan. Dan setelah itu dia selesai mengadakan penyucian dosa. Dia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempatnya maha tinggi. Allah sendiri telah turun ke dunia. Dengan memujudkan dirinya melalui anaknya Yesus Kristus. Dapat kita baca di dalam kitab Yohanes 14 ayat 9. Jelas firman Tuhan katakan, Yesus berkata kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu. Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapak. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapak itu kepada kami. Yesus adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Dan gambar wujud Tuhan. Dan menopang segala yang ada dengan firman yang penuh kekuasaan. Di dalam Alkitab dapat kita ketahui bahwa Yesus pernah berkata, Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu adalah selapan ayat 58. Itu pernah aku berjumpa dengan seorang Yahudi asli. Dia seorang tulider. Saya berkata kepada dia, Kamu cari uang pakai nama Yesus. Kamu mengerti firman Tuhan untuk menjelaskan. Tetapi kenapa sampai hari ini kamu tidak percaya Yesus Tuhan. Dia diam dan dia berkata, Tidak usah usik-usik sayalah tentang iman saudara dengan saya. Saya hanya mengajar. Tetapi tidak boleh seperti itu. Ingatkah kamu bahwa ada satu ayat mengatakan, Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu Yesus yang berkata. Antara Yesus dengan Abraham berbeda 2000 tahun. Berarti Yesus bukan berkata kemauan diri sendiri. Tapi Allah sendiri yang menyatakan melalui diri Yesus. Dan di situ teman saya itu, Seorang tulider langsung bertobat. Dan dipercaya Yesus adalah Tuhan. Kita beri kemuliaan dengan nama Tuhan. Oleh karena itu, hari ini Anda jangan ragu-ragu lagi. Yesus benar-benar Tuhan. Dan kita tahu kalau sesuatu ayat 17 berkata, Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Bahkan ada satu ayat mengatakan, Aku alfa dan omega. Yang awal dan yang akhir. Dan yang terkemudian. Oleh karena itu, saya ingatkan kembali saudara-saudaraku. Jangan ragu-ragu lagi mulai hari ini. Yesus adalah Tuhan. Percaya dalam hatimu. Dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, Bahwa Roma 10 ayat 9, Ini jelas. Kalau saudara membaca dengan Santai, Saudara akan mengerti. Sebab jika kamu mengaku Dengan mulutmu Bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu. Bahwa Allah telah membangkitkan dia. Dari antara mati. Maka kamu akan diselamatkan. Ini bahasa Indonesia. Kita orang Indonesia. Tentu mengerti. Kalau kita percaya, kita selamat. Kalau gak percaya, ya gak selamat lah. Karena itu jangan terlalu banyak berdebat. Pakai ayat ini. Katakan pada mereka Yang tidak seiman dengan kita. Kalau kamu percaya, kamu selamat. Gak percaya, ya gak selamat. Otomatis. Dan kita katakan Semua manusia berdosa. Betapa mudahnya kita kalau bertanya kepada mereka Tolong cari manusia yang tidak berdosa. Walaupun Adam Diciptakan Tuhan. Dia berdosa, dia menikah. Tapi Yesus tidak menikah. Karena dia Allah. Boroh-boroh menikah. Pacaran juga tidak. Oleh karena itu betapa Gampangnya Kalau kita berdebat Tolong cari manusia yang tidak berdosa. Tidak ada. Semua berdosa. Jangan disembah orang yang berdosa. Sembah yang tidak berdosa. Nah kita balik katakan pada mereka. Cari dosa Yesus. Kalau ketemu dosa Yesus Kita kembali Ke agama yang lama. Kenapa repot-repot debat-debat. Sebenarnya tidak perlu debat-debat. Katakan saja. Cari dosa Yesus. Yesus tidak diperanakan melalui Antara dua Jenis pria dan wanita. Ada dua Pria yang diciptakan oleh Tuhan. Yaitu Adam Dan Yesus sendiri. Tapi Adam nikah. Dan Adam mati selama-lamanya. Kalau Yesus sampai hari ini masih hidup. Itu saja keunggulan yang paling utama. Tidak ada yang bisa mengalahkan Yesus. Oleh karena itu Bacakan saja Roma 10 ayat 9 Sobat jika kamu mengaku Dengan mulutmu Bahwa Yesus adalah Tuhan Dan percaya dalam hatimu Bahwa Allah telah membangkitkan dia Dan antara mati Maka kamu gak diselamatkan. Gak percaya gak selamat. Udah beres Selesai Ngapa ngotot-ngotot Ngapa ribut-ribut. Nah mulai hari ini Saya ingatkan saudara Kolosor 1 ayat 15 dan 16 Mengatakan Dia adalah gambar Tuhan Yang tidak kelihatan Yang sulung Lebih utama dari segala yang diciptakan Karena di dalam dialah Telah diciptakan segala sesuatu Yang ada di sorga Dan yang ada di bumi Yang kelihatan Dan yang tidak kelihatan Baik singgah sana Maupun kerajaan Baik pemerintahan Maupun penguasa Segala sesuatu diciptakan oleh dia Dan untuk dia Maka saya ingatkan Saudaraku Kalau kita berbicara Tentang apapun Bukan untuk kita Untuk dia Kemuliaan hanya untuk dia Hanya dia yang layak Terima pujian Tidak seorang pun manusia Di dunia ini yang layak Terima pujian Hanya dia Yang tak berdosa Dan hidup dalam kebenaran Dan sifat-sifatnya juga Terdapat pada Yesus Sifat apa? Sifat Allah Anda perhatikan Apakah Allah pernah Memeci manusia? Waktu saat kita Marah-marah Waktu saat kita Memaki dia Apakah Yesus marah? Apakah Tuhan Allah itu marah? Tetap aja Besok Dia ciptakan Kembali Matahari Untuk terbit Untuk orang Berdosa Maupun orang tidak berdosa Itulah sifat Allah Kalau Yesus Saja membalas Waktu saat dihukum Dikai salib Itu dia manusia Dia bukan Tuhan Mana ada manusia yang kuat Bertahan Menderita Sampai hancur tubuhnya Saya tidak percaya Saya tidak percaya Waktu saat Ada film Yang dimana Tuhan Yesus Dihancurkan tubuhnya Masih berupa manusia Menurut Alkitab berkata Dalam kitab Yesaya itu Wajahnya tidak seperti manusia lagi Hancur Dia dipecut dengan Tiga pecutan Yang di ujungnya ada Tiga lagi Dan ada jarumnya Bengkok Jadi waktu saat Dia dipecut Ditarik Itu Dia punya daging Terkelupas semua Bayangkan Penderitaan begitu berat Apakah ada Sekata-kata pun Dia memaki Karena dia Allah Saudaraku Tolonglah pikirkan baik-baik Jangan cari yang lain Hanya dialah Tuhan yang benar Yang mau menderita Begitu parah Begitu berasiatnya Tetap tidak pernah Mengeluarkan kata-kata Bahkan Tidak pernah ada Seseorang pun Yang bisa mengampuni Hanya dia ketika Dikai salib Ampunilah mereka Sebab mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Ini sifat Allah Saudaraku Mereka yang itu Aku ingatkan Saudaraku Mulai hari ini Saudaraku Jangan ragu-ragu lagi Percaya saja Pada Yesus Engkau pasti selamat Dan engkau pasti Bahagia di bumi ini Amen Sampai disini dulu Karena waktu gak cukup Nanti kita sambung lagi Mari kita berdoa Bapak Biarlah Firman yang singkat ini Menjadi berkat Buat kami semua Sehingga iman kami Semakin teguh Dan tidak akan tergoyahkan Kembali Bahwa Yes Benuhan adalah Tuhan Oleh karena itu Bapak Berikan hikmatmu Kepala kami Untuk mengerti Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Amau sudah berdoa Mengucap syukur Yang pencakatakan Amen